Curhat Dwi Mulyani dijanjikan Rian Dono akan dinikahi Chat WA jadi bukti, habis resepsi kita ke KUA Dwi Mulyani wanita yang gantikan posisi Yesi sebagai pengantin wanita di pelaminan bersama Rian Dono kembali bersuara Kali ini, Dwi Mulyani membongkar isi chat Rian Dono kepadanya setelah acara resepsi pura-pura digelar Melalui akun TikToknya Dwi Mulyani723 pada Jumat 9 Desember 2022, ia mengungkapkan kekecewaannya kepada lelaki Dwi Mulyani menyebutkan bahwa pria mana yang harus dipercayainya Bahkan dirinya mengaku telah lelah jika harus mengulang dengan pria baru lagi Lelaki mana lagi? Lelaki seperti apa yang harus saya percaya? Tuhan saya capek, harus selalu ngulang lagi dengan laki-laki baru Tulis Dwi Mulyani Sindiran yang diucapkan oleh Dwi Mulyani tersebut diduga ditunjukkan kepada sosok Rian Dono Diketahui, Dwi Mulyani mengaku bahwa ia memiliki hubungan dengan Rian Dono semenjak awal bertemu Bahkan Rian Dono berjanji akan serius pada Dwi Mulyani Masalah kita punya hubungan enggak, jujur kita punya hubungan semenjak kita ketemu Dekat dia bilang mau serius, terang Dwi Mulyani Namun hingga kini Rian Dono menghilang dan tidak menemuinya lagi usai kesepakatan setelah resepsi Dimana Dwi Mulyani masih menyimpan isi pesan WhatsApp dari Rian Dono Kalau sudah resepsi kita tinggal akadnya ke KUA Cuma sampai sekarang enggak ada kabar Tutur Dwi Mulyani Tapi jujur enggak ngaku-ngaku Cuma masih nyimpan chattingan janji dia Cuma terakhir kita komunikasi waktu itu aja Mungkin dia bilang sudah cukup sampai sini aja Sesuai dengan kesepakatan Cuma aku mah enggak apa-apa kalau enggak jadi Terang Dwi Mulyani lagi Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dirinya bukan saudara dari Rian Dono Setidaknya jangan bilang saudara Karena disini saudara aku juga tidak pada kenal Pungkas Dwi Mulyani Ia juga menceritakan bahwa dirinya dikenali saudaranya ke orang tua Rian Untuk jadi pengganti pengantin wanita Jadi keluarga aku pun enggak tahu masalah ini Tadinya cuma aku doang yang tahu masalah ini Ungkap Dwi Mulyani Ia juga mengaku menyepakati menjadi wanita pengganti Karena dibayar oleh Rian Dono Tadinya niat aku cuma nolongi dan dibayar dapat imbalan Ternyata pas habis hari H aku viral Terangnya lagi Lebih lanjut, ia mengaku bahwa dirinya sebelumnya tidak kenal dengan Rian Dono Si mantannya itu sampai bilang itu bukan sepupunya Tapi itu mantannya karena memang di awalnya juga kita sepakat sebagai mantan Tutur Dwi Mulyani Cuma aku bukan mantannya Bukan saudaranya Aku cuma dikenali dari saudaranya Rian Masih sayang dengan Yesi Rian Dono mengaku dirinya masih sayang dengan Yesi Wanita yang gagal dinikahinya karena mahar sertifikat rumah Diketahui bahwa sebelumnya Rian Dono membuat heboh masyarakat Usai pernikahannya dibatalkan oleh calon istrinya secara sepihak tepat 3 hari sebelum hari H Namun kini Rian Dono kembali menjadi sorotan publik lantaran mengaku masih sayang dengan sosok Yesi Meskipun sempat merasa sakit hati karena pernikahannya gagal Dalam kesempatan itu Rian Dono tanpa diduga mengungkapkan perasaannya terkait hubungannya dengan Yesi Meskipun kini tengah dalam keadaan yang kurang baik Rian Dono justru mengaku jika dirinya masih sayang kepada mantan calon istrinya tersebut Bahkan walau merasa sakit hati Rian Dono tidak bisa menampik jika dirinya masih memiliki perasaan sayang kepada Yesi Bingung ya kalau dibilang sayang ya sayang Dari hati yang paling itu kalau lihat kemarin intinya sakit hatinya sakit hati aku Jadi bingung dengan itu kata Rian Kalau dibilang sayang ya sayang sama Yesi sambungnya lagi Terkait pernikahannya yang gagal dengan Yesi Rian Dono menyayangkan mengapa calon istrinya tersebut tak meminta mahar yang diinginkan sejak dari lama Rian Dono mengaku jika dirinya juga kecewa dengan Yesi yang tak menyebarkan undangan pernikahan mereka jelang menikah